hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati nah disini terkuat dimana Rangga Azab dan Heiko Panda Pekal sudah membuat kerajaan bisnisnya yang saat ini sudah mulai perkebarannya guys kita lihat satu persatu nih diantaranya yaitu Heiko Panda Pekal sudah memulai bisnis barunya di bidang kuliner sementara Rangga Azab sudah beberapa bisnis yang saat ini sudah menjadi salah satu kebanggaan dari keluarganya Rangga Azab salah satu bisnis terbaru Rangga Azab saat ini yaitu Ida Gara dan ada satu lagi yang tidak pada saat ini rupa-rupanya Rangga Azab sudah memulai menjadi sang sutradara di Ida Gerasi yang saat ini yang digadang-gadang katanya nih ada cerita pendek di Ida Gerasi yaitu yang dimainkan oleh Anet dan Agam nah semua itu dilakukan oleh Rangga Azab dan Heiko Panda Pekal untuk memulai pundi-pundi mengumpulkan pundi-pundi keuangan mereka untuk masa depan mereka berdua nah ini kita bahas masalah soal asmara Rangga Azab dan Heiko Panda Pekal semakin hari semakin terlihat ya guys kalau asmara Rangga Azab dan Heiko Panda Pekal ini semakin lengket dan sesekali juga Rangga Azab dan Heiko Panda Pekal ini menyempatkan diri untuk makan berdua nih walaupun mereka saat ini sampai saat ini belum mau di publikasi kumpul mereka berdua tetapi para sahabat-sahabat semuanya selalu saja mencidup dimana keadaan asmara Rangga Azab dan Heiko Panda Pekal bahkan pada saat ini asmara Rangga Azab dan Heiko Panda Pekal ini sudah sangat berat sekali dimana pada suatu ketika nih Heiko Panda Pekal diundang oleh keluarga besarnya Rangga Azab untuk menghadiri ulang tahun salah satu keponakan dari Rangga Azab bahkan tercihidup nih Rangga Azab sedang berdua dengan Heiko Panda Pekal di pantai Indah Kapuk ya guys nah seperti apa lagi yang perlu kita putarakan nih sementara bukti-bukti itu sudah sangat real untuk kita untuk kita cerah nih kalau antara Rangga Azab dan Heiko Panda Pekal ini memang sudah sangat dekat sekali dimana pada saat itu keluarga besar Rangga Azab tersengaja mendatangkan Heiko Panda Pekal ke dalam keluarga besar Rangga Azab itu sendiri nah buat para sahabat-sahabat semuanya nih kita doakan saja nih buat Heiko Panda Pekal dan Rangga Azab semoga saja percintaan mereka berdua ini langsung selama-lamanya Hai Zabar semuanya nih disini ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh